Intro Assalamualaikum Sobat Raja Hai hai, gimana nih kesannya setelah 1 bulan masuk tahun ajaran baru? Masih semangat dong ya? Sobat Raja, kalian pasti pernah nonton serial Harry Potter kan? Iya, serial tentang Asrama Magic yang terkenal banget itu Kalau Sobat Raja udah pernah nonton, pasti tau banget Kalau di serial tersebut ada yang namanya House System Untuk mengelompokkan para siswa dan siswinya House di Harry Potter sendiri dibagi menjadi 4 Yakni Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, dan Ravenclaw Nah, di episode kali ini kita akan kenalan bareng nih sama House System Tapi gak usah jauh-jauh ke Hogwarts ya Karena di SMA Rorotul Janah juga ada Keren banget kan? House System di SMA Rorotul Janah dibagi menjadi 6 House Yang memiliki nama dan pewarnaan yang berbeda-beda Yakni, warna kuning untuk House Abu Bakar As-Siddiq Warna merah untuk House Umar bin Khotob Warna biru untuk House Usman bin Afan Warna oranye untuk House Ali bin Abi Talib Warna hitam untuk House Abdurrahman bin Auf Dan warna hijau untuk House Saad bin Abi Wakos Nah, Sobat Raja Uniknya lagi, setiap House memiliki student captain masing-masing loh Penentuan student captain ini sendiri didasarkan kepada voting dari masing-masing anggota House Penamaan House yang diambil dari nama sahabat Rasulullah ini mencerminkan harapan guru di SMA Rorotul Janah bagi para siswa dan siswinya Diharapkan, outcome dari sistem House ini nantinya akan membentuk jiwa kepemimpinan, kesabaran, luasnya keilmuan, seperti sifat-sifat sahabat nabi di atas Untuk memahami lebih jauh mengenai House System di SMA Rorotul Janah Yuk kita tanya sama Usadah Nani Utami, ST SPD Yang merupakan Wakil Kepala Kurikulum SMA Rorotul Janah Usadah, kira-kira gimana sih mekanisme pembagian siswa dan siswi ke dalam House-nya masing-masing? Setiap siswa baru yang masuk ke SMA Rorotul Janah akan langsung dipelompokkan menjadi 6 kelompok Yang kemudian nanti setiap kelompok akan dimasukkan ke dalam tiap pos yang sudah ada di SMA Rorotul Janah Wah ternyata seperti itu ya Sobat Raja perlu tahu nih Hampir semua program yang ada dalam SMA Rorotul Janah berbasis House Seperti program yang dimiliki oleh OSIS, yakni bank minyak jelantah dan botol plastik Keduanya dikumpulkan melalui House masing-masing Selain itu, program budidaya atau ternak lele di SMA Rorotul Janah juga dirawat oleh masing-masing House loh Nah Sobat Raja, perlu diketahui pula bahwa sebelum siswa dikelompokkan dalam House-nya masing-masing Akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai sistem House ini Mulai dari pengertian apa itu House System, House Point, Konsekuensi, serta Student Disipline Code Setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, tiba saatnya Siswa kelas 10 dikelompokkan dengan siswa kelas 11 dan 12 Sesuai dengan House-nya masing-masing Penilaian poin dalam sistem House di SMA Rorotul Janah meliputi seluruh aspek Utamanya adalah untuk pengertian karakter siswa Seperti kedisi penang waktu dan partisipasi aktif siswa maupun orang tua siswa Contohnya adalah ketika siswa datang kembang, maka akan ada penilaian poin Atau jika orang tua siswa hadir dalam parenting, maka akan mengambil jumlah poin di House Tau gak sih Sobat Raja, layaknya 4 House di Harry Potter yang berkompetisi di House Cup House yang ada di Rorotul Janah juga sangat kompetitif Untuk meraih reward berupa piala bergilir Best House of the Year Pemenang dari Best House of the Year sendiri dinilai dari House poin tertinggi Yang dikalkulasikan setiap tahunnya Poin yang diperoleh oleh masing-masing House didapat dari kedisiplinan, partisipasi aktif dalam program OSIS dan program sekolah, serta sikap keteladanan Dan jangan salah juga, poin di masing-masing House ini bisa berkurang loh jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran serta tidak disiplin Kira-kira, House mana ya yang paling disiplin tahun ini? Best House of the Year tahun ini dimenangkan oleh House Ali bin Abi Talib atau House Oranya Wah, selamat ya untuk House Oranya Selain melakukan akumulasi poin, dalam acara ini juga menunjuk student kapten yang baru Siapapun yang terpilih, semoga amanah dan semoga bisa membawa House masing-masing menjadi lebih baik di kemudian hari Sekian dulu ya, perkenalan kita dengan House Sistem di SMA Rodutul Janah yang super keren ini Kalau Sobat Raja, pengen masuk House yang mana nih? Komen di bawah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!